Halo Jepseeker, jumpa lagi dengan saya Rian J.R. di channel informasi, review, dan rekomendasi dunia pekerjaan. Jepseeker, akhir-akhir ini dengan kondisi masalah COVID-19, ini benar-benar sangat meluluh lantakan perekonomian Indonesia. Bukan hanya sulit untuk mencari kerja, perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja sekarang pun sangat kesulitan untuk mencari mereka-mereka yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi, antara healer dan hulunya sama, sama-sama sulit. Nah, buat kita sebagai pekerja harus sabar dulu dengan kondisi sekarang, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu. Tidak banyak yang bisa kita perbuat, kecuali kita harus mengamanin diri kita masing-masing untuk tidak terpapar virus corona atau COVID-19 ini. Jepseeker, dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi tentang kartu prakerja, di mana kamu bisa mendapatkan uang dalam bentuk pelatihan, itu dari pemerintah ya, nilainya antara 3 juta sampai dengan 7.650.000. Lumayan besar. Nah, uang ini bisa kalian manfaatkan untuk menambah skill kalian. Seperti apa sih informasi tersebut dan bagaimana cara kalian untuk memanfaatkan uang tersebut? Jangan kemana-mana ikutin terus video saya, dan buat kamu yang baru menemukan channel saya dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nanti setelah menonton video ini untuk di-like, di-comment, dan di-share ke sosial media Jepseeker semuanya. Oke, Jepseeker, kartu prakerja ini digagas oleh Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada mereka-mereka yang membutuhkan upskill, khususnya warga negara Indonesia. Baik itu yang sudah bekerja, yang kena PHK, ataupun pengantin baru yang belum memiliki keterampilan, atau belum memiliki skill, atau belum memiliki pekerjaan. Artinya di sini semuanya bisa mendapatkan untuk pelatihan dengan nilai 3 juta sekian sampai dengan 7.650.000 tersebut. Saratnya apa? Saratnya cukup mudah. Usia minimal 18 tahun, warga negara Indonesia, yang pasti ya, dan yang berikutnya adalah memang membutuhkan keterampilan khusus, atau membutuhkan skill untuk menambah kemampuan kalian. Proses mendaftarnya sendiri cukup mudah, kalian langsung visit ke website-nya Depnaker ya. Ini dia website-nya. Pertama kali yang dibuka adalah website-nya Kemnaker ya. Ada di kemnaker.go.id. Kalian masukin saja ke Google keyword-nya, nanti akan otomatis diarahkan ke halaman website ini. Nah, untuk langkah awal kalian harus daftar dulu, dia ada di pojok atas ya. Ini di sini. Kalian lakukan registrasi. Nah, ini saya kemarin sudah coba registrasi. Nah, kalau kalian belum, langsung saja di daftar sekarang. Begini caranya. Harus ada nomor KTP dan nama atau ibu kandung yang sesuai dengan kakak. Nah, apabila data ini belum terdaftar di Dukap Cil ya, maka otomatis pendaftaran kalian bisa gagal. Baiknya kalian coba dulu, nanti nomor induk kepedudukan ditambah sama nama bapak atau ibu kandung. Terus berikutnya, masukkan alamat email, nomor handphone, dan password kalian. Oke ya. Setelah kalian berhasil daftar, kalian login. Nah, kita balik lagi ke halaman depan. Nah, nanti informasi pelatihannya akan ada di sini ya. Jadi, di sini nanti kunjungin layanan. Terus, masukkan lokasi. Jadi, seperti ini. Ada tata kecantikan, grafik desain, office tool, kecantikan kulit. Nah, seperti itu. Jadi, kamu tinggal klik saja bahwa pelatihan mana yang ingin kamu ikuti. Nah, ini jumlahnya cukup banyak ya. Sampai ada halaman 7 juga ada. Ini terus, terus ya. Bahasa Jepang, dasar, juru ukur, atau survivor. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang disediakan pemerintah dalam rangka kartu prakerja ini. Nah, kalian benar-benar cari materi-materi atau kursus-kursus yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan jobseeker semuanya. Nah, langsung kita coba seandainya industri kreatif kria kerajinan tangan. Kita langsung klik. Nah, begini informasinya. Nah, ini di sini ya, daftar pelatihan nih. Dia akan dilakukan tanggal 1 Juli 2020. Nah, masih kuotanya ada 100, tapi masih 0 yang daftar. Nah, ini cara daftarnya nanti di sini. Makanya tadi kamu harus registrasi dulu. Harganya 2 juta setengah. Wow, cukup lumayan mahal ya. Tapi ini tetap dibayari oleh perusahaan atau oleh negara dalam hal ini. Sampai dengan 7 juta 650. Jelas ya, jobseeker ya. Jika kamu kurang jelas dengan cara ini, kamu bisa langsung tanya atau komen ya. Nanti akan coba saya jelaskan. Oke, jobseeker, itu tadi ya prosesnya. Sekarang, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah mendaftar secara online. Yang kedua, kalian memilih kursus atau bidang apa yang ingin kalian upskill. Nah, di situ nanti akan ada petunjuknya. Terus, setelah kalian memilih hal tersebut, yang proses keempat adalah tinggal mengikuti pelatihan. Mudah kan urutannya? Terus, setelah kalian melakukan pelatihan, tinggal mengikuti namanya uji kompetensi. Apakah kalian memang sudah berhasil dari segi kursus tersebut? Kalau belum, boleh ngulang apa enggak? Kalau ngulang nanti pakai biaya sendiri. Kalau sudah kalian memulai, otomatis harus serius ya. Harus lulus, pastikan dan nyakinkan pada diri kalian kalau kalian bisa melulus dalam kursus tersebut. Nah, yang ke-6, kalian akan mendapatkan cash advance nilai Rp500.000 digunakan untuk mengembangkan skill kalian dalam bentuk implementasi langsung di lapangan. Contoh, kalian mau ngambil skill untuk marketing atau berjualan. Maka, modal tersebut atau uang tersebut digunakan untuk hal yang berkaitan dengan kursus kalian. Terus, yang berikutnya adalah memberi penilaian dan evaluasi untuk perbaikan dari program kartu prakerja tersebut. Oke, job seeker. Yang terakhir adalah mengisi survei tentang diri kamu di mana survei ini akan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah dari manfaat dari kartu prakerja atau dari program tersebut bisa terserap oleh kamu sekalian apa tidak. Itu sih yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah program memang uangnya besar tapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk cash money. Tapi ini benar-benar digunakan untuk keperluan kursus, pelatihan, atau pengembangan sumber daya manusia. Wow! Ya, semoga program ini berhasil. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti proses ini, jangan lupa komen aja. Nanti saya bantu jelaskan buat kamu yang belum jelas. Oke, job seeker. Semoga ini bermanfaat buat kamu yang lagi meng-upgrade atau ingin meng-upgrade skill kamu. mumpung gratis dan dapat cash advance lagi. Tunggu apa lagi? Saya Rion J.R. Kita berjumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.